Edy, aku tuh bulan depan dijadwalkan liputan ke Kraton deh. Kraton? Ih bener-bener Kraton nih? Iya, seru banget kan? Seru banget. Nah aku tuh rencananya kesana itu nanti bakal pakai baju batik. Soalnya aturannya sih di Kraton itu harus pakai baju yang rapih gitu. Oke sih. Aku pilih batik tuh biar cocok sama suasana yang klasik gitu. Itu ide bagus sih mbak, tapi aku pernah baca ya. Ini kamu harus tinggal-tinggal juga nih buat next time juga. Kalau ke Kraton itu gak boleh pakai motif batik parang. Oh, kenapa? Kayak gini nih. Soalnya kalau batik parang itu cuma untuk keluarga raja aja. Oh, buat si nun aja ya sama keluarganya. Ya udah deh kalau gitu aku cari motif batik yang lain. Coba ya kita searching, kita browsing. Ada banyak banget kok mbak motif batik. Tuh. 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 Bagus kan ya. Eh ini bagus banget nih. Tapi itu lebih bagus mbak. Ini motif batik ini batik lasem, sekarmulyo, asli rembang. Bagus banget, lucu-lucu lagi motifnya. Iya motifnya natural banget. Kayaknya langsung kerembang aja deh ya biar bisa milih. Ini bagus, langsung aja gas mbak. Aku kayak patik ini deh. Hai teman JNA, aku Antik Wijaya. Dan setelah kemarin aku searching tentunya di Instagram. Akhirnya aku berada di rembang kali ini. Dan tentunya buat teman JNA yang belum mendaftar menjadi member JLC. Silahkan untuk segera mendaftar dengan scan QR Code yang ada di bawah ini. Dan selanjutnya mendapatkan poin, dan poin tersebut nanti bisa ditukarkan dengan hadiah yang menarik tentunya persembahan dari JNA. Dan teman JNA, kita akan ngajak kalian buat langsung menuju ke sentra pembuatan batik tulis lasem sekarmulyo. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus di cerita Joni episode kali ini. Come on! Nah akhirnya aku sudah sampai di sentra pembuatan batik tulis lasem sekarmulyo. Kebetulan aku bertemu dengan owner-nya. Kita kenalan dulu yuk dengan owner-nya. Halo selamat pagi penyelangsian. Halo pagi mbak. Dengan mbak. Saya Bella. Saya Antik mbak. Salam kenal ya mbak ya? Iya. Mbak Bella aku tuh kemarin sempat cari searching di Instagram ya. Bagaimana motif dari batik tulis lasem sekarmulyo tuh bagus-bagus banget cantik-cantik banget. Makasih. Keren banget deh dan kita pengen tau batik lasem itu apa sih mbak? Lasem itu terkenal dengan batik peranakan Cina. Paling penting mbak, Andi harus tau itu ada motif sekar jagat. Sekar jagat? Aku khasnya lasem banget dari motif Jawa. Dan ada motif burung hong dari motif peranakan Cina-nya. Keren kan? Ada bayangan gak? Wow. Terus yang ada di belakang ini saya penasaran nih. Ibu-ibu. Hai. Hai. Mana semangatnya? Ini sedang melakukan produksi ya. Mulai dari awal sampai hampir setengah jadi. Ini tuh ada beberapa step dan ibu-ibu ini tuh dengan keahliannya masing-masing. Kita tuh gak bisa ngedikte mbak. Mbak harus bisa begini ya, ibu harus bisa begini. Mbak bisa. Jadi kita sesuaikan ibu-ibu bisa cantiknya apa, nerusi. Jadi kan kami semuanya batik itu bolak-balik. Mbak bisa bayangin deh. Udah tulis cantiknya bolak-balik dan semuanya itu handmade. Tuh mbak bisa lihat tuh. Ini motifnya burung hong. Ini burung hong. Ya. Keren kan? Jadi ini motif andalan dari lasem dimana motif ini hadir ketika Cina pertama kali mendarat di lasem. Oke. Tuh luar dalam loh mbak di Skarmulyo. Makanya di sini tuh batiknya kece-kece dan awet gitu. Waduh. Keren kan? Keren banget dan seru pengen tau lebih dalam lagi seputar batik lasem. Khususnya dari Skarmulyo. Boleh. Mbak pengen tau apa? Kita bahas. Masuk yuk. Oke. Masuk. Masuk mbak. Oke. Dan tentunya kita ingatkan lagi nih temen JNA ya. Jangan lupa gabung menjadi member dari JLC ya. Nanti kalian bisa langsung scan QR Code di bawah. Ini tentunya untuk bergabung dan bisa untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan poin tersebut nanti bisa berkesempatan untuk ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Persembahan dari JNA. Pastinya kita saat ini berada di Kampung Batik Babagan. Iya mbak. Betul. Masuk kecamatan Lasem ke Bupaten Rembang. Jadi dan ini pusatnya pembuatan batik tulis Skarmulyo. Bisa diceritakan dulu bagaimana awal mulanya terjun berbisnis di fokusnya Batik Lasem ini mbak. Jadi ini sebenarnya tuh usaha dari bapak. Jadi bapak saya itu membuka usaha ini 2009 mbak. Karena kami mendapatkan privilege dari pemerintah karena membawa Jawa Tengah menjadi juara satu di kelompok. Namanya konvensi kelompok sadar wisata. Akhirnya diberi ayo belajar membatik. Karena Lasem itu poteniannya besar. Karena Lasem itu salah satu batik tua yang ada di Indonesia. Selain ada Cirebon, ada Madura, ada Solo Jogja. Lasem itu juga ada tua. Waktu itu kan saya masih muda ya mbak. Pokoknya infonya dari bapak ayo kita jualan. Terus mulai disitu saya belajar bagaimana nih yang penting saya bisa selling-selling-selling. Tapi belum tahu yang namanya branding. Nah setelah itu saya diajarin caranya branding yang benar, yang bagus. Akhirnya mulailah tertata. Ada tim marketing, ada tim produksi. Saya juga nge-hire consultant bisnis. Karena kalau kita nggak bisa sendiri ya harus kolaborasi dong. Oke. Kan begitu. Jadi bapak masuk ke produksi, saya masuk ke marketing. Nah kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana awal mula berbisnis nih batik Lasem ya. Dan untuk Sekar Mulyo yang sekarang ini gimana cara mbak Bela ini untuk tahu produk yang diinginkan oleh konsumen itu seleranya bagaimana cara mappingnya? Oh begitu. Jadi saya kan ada jualan lifestyle dan ada jualan retail di rumah. Sama jualan yang saya posting di IG. Di Instagram itu kan banyak banget. Banyak banget. Orang akan kembali lagi mana yang pas buat dirinya ketika yang pertama klik dengan bahan dan kedua klik dengan warna motifnya itu. Jadi itu nggak sangat gampang ketika kita udah punya pangsa pasar. Terus saya juga punya namanya customer insect itu saya tanyain satu-satu sama pembeli. Gimana nih ibu mau yang mana? Kira-kira apa sih keluhannya beli di sini? Apa sih yang nggak pernah didapetin di sini? Jadi Sekar Mulyo itu akan lebih gampang jual yang premium daripada yang harga 300-400 lomba. Iya jadi batik-batik di atas 1 juta sampai 5 juta itu akan lebih gampang jualnya. Maaf ya daripada kalau ada yang 300, 250, 275, 450 itu lebih susah. Lebih susah. Jadi memang mindset-nya orang beli batik tulis yang benar-benar bagus dan harganya jauh dari store atau dari kemampuan orang pada umumnya. Reseller apa segala macam itu lebih mendingan di Sekar Mulyo. Dan itu sudah saya tanya bukan ngawang-ngawang ya. Saya tanya langsung ke pembelinya. Gimana sih ibu beli batik sebanyak ini mau dibuat apa? Bahkan orang Solo saya pernah punya pembeli namanya Bu E gitu ya. Beliau beli sampai sekali beli itu 15-20 potong dan itu di atas 1 juta semua. Buat apa sih ibu? Kan kadang-kadang penjual udah beli yang banyak, beli yang banyak ya. Kalau aku saya tanya kenapa sih beli sebanyak itu? Nggak apa-apa buat simpanan. Oh buat simpanan doang mbak. Jadi memang untuk koleksi ya. Koleksi. Luar biasa. Memang sih ya. Segmennya sudah mulai tersaring dengan sendirinya ya. Oke begitu spesialnya batik dari Sekar Mulyo ini. Jadi buat teman-teman pasti dong pengen memiliki ya. Nah kali ini kita juga ingatkan buat teman-teman bisa dapetin secara gratis batik Sekar Mulyo. Spesial buat teman JNE tentunya ya. Tapi syaratnya tentunya harus menonton cerita Joni dari awal sampai selesai ya. Dan tentunya akan ada giveaway di sana. Terus juga syarat dan ketentuannya ikuti terus deh pokoknya ya. Pantengin jangan sampai di skip. Selain soal branding nih Sekar Mulyo juga terlihat cukup aktif untuk jualan langsung lewat sosial media ya. Oh jelas. Jadi bagaimana nih sejauh mana pemanfaatan dari Sekar Mulyo di sosial media untuk berjualan. Terutama ini live Instagram dan ada live yang lain selain Instagram? Sementara baru Instagram. Pembeli-pembeli di IG itu bisa dibilang pembeli-pembeli yang middle to high itu ada di situ semua. Oke. Mulai dari kain harga 300 sampai 10 juta itu orangnya itu ada di IG. Gitu jadi live itu akan mendukung saya. Kalau kamu mau beli batik saya kamu nggak tahu saya gimana orang mau percaya. Bener nggak mbak? Ayo beli di Sekar Mulyo kalau nggak percaya silahkan lihat live-nya di hari Rabu dan Sabtu jam 19.30 sampai pingsan. Udah itu saya kasih tahu pingsan. Jadi live-nya juga nggak cuma sejam? Enggak saya itu pernah mbak sama emak-emak itu kalau mau lebaran buset deh sampai jam 1.30 mbak. Ayo mbak saya udah encok udah boyo. Udah terus aja besok takdiran sembarangan saya bilang gitu. Tapi mereka beli mbak. Konsisten dan kalau orang Jawa sumbut ya. Jadi mau lihat mau mentingin ya mau beli. Terus kalau ngedapatin follower Instagram dulu suka dukanya seperti apa sih? Banyak dukanya deh mbak kayaknya mbak. Caranya gimana? Follow-follow. Jadi saya itu pertama kan pameran. Tak suruh follow-follow. Ayo dong bu follow ini, ini. Oke. Dari pameran ya? Dari pameran terus karena covid ya. Mbak saya tuh covid. Jadi orang-orang pada susah ya alhamdulillah saya terbang sama mbak-embak yang ada di JND di sini. Jadi dalam seminggu saya bisa jualan 200 paket. 200 paket. Payangin aja mbak. Ibu-ibu tuh sampe bingung kok bisa ya bisa. Oke. Orang pada percaya pada follow karena ada promosi. Dan banyak pejabat yang kesini. Jadi saya itu narik di IG-nya sekarang mulia. Paling atas itu ada Buani Sapohan. Itu sampe sekarang baik bestia nama saya. Karena beliau kenalnya dari mana ya? Dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Malah gak cuman batik yang diomongin. Mereka dari perhiasan baju apa segala macem. Nah. Mbak punya pengalaman yang cukup berkesannya. Pengalaman berkesan paling mbak bela. Ingat tentunya apakah itu dipakai oleh tokoh terkenal. Kemudian di request oleh tokoh terkenal. Bisa diceritakan. Jadi saya tuh punya 3 pengalaman. Gak apa-apa kan ya. Gak cuman satu kan ya. Jadi itu bener-bener berkesan banget. Yang pertama. Pertama. Saya itu punya pelanggan. Saking tajir melintirnya. Saya kasih. Bu. Bella Bella saya tuh kepengen punya batik tiga negeri nih Bella gitu. Bella punya gak yang bagus punya. Yang namanya penjual kan ya saya kasih liat semuanya ya. 26 potong kalo gak salah waktu itu. Atau 30 dan satunya tuh di harga 3 sampe 7 juta. Aduh bagus yang mana ya Bella. Ya ibu maunya yang mana. Udah semuanya deh. Daripada saya bingung milih udah saya beli aja semuanya. Mbak bisa bayangin ya. Saya langsung speechless. Tapi bagaimana? Seneng banget dong. Beliau sangat seneng. Jadi awalnya beliau itu beli 5. Saya kan iseng ya. Namanya usaha ayo dong tambah kali aja 5 jadi 7. Eh belinya pertama 5 nambahnya 12. Hmm. Ya bahagia saya. Iya kalo bahasa Puerto Rico nya itu kemeron namanya. Hahaha. Jadi saya ingin semuanya kini diambil. Tapi luar biasa. Kita seneng juga. Oke. Kan gak semua orang punya pelanggan begitu ya gak? Ya gak? Ya gak? Terus yang kedua saya punya. Itu di customin buatin dong buat Pak SBY. Oh iya. 3 meter. 3 meter. Ya gak mahal kok harganya sekitar 500 sampe sejuta. Tapi kan. Aduh aku kayak punya privilege lebih gak sih mbak? Sebuah karya. Maha karya. Yang dikenakan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ya gak mbak. Ya. Gimana gak digeser terus diajakin bikin batik 74 meter sama Pak Jokowi. Saya sendiri dari LASEM bawa. Saya itu satu-satunya pengrajin. Bawa 5 orang pembatik. Ibu saya. Udah saya akuin aja jadi pembatik ya. Mending saya ikut. Gak masalah. Saya bawa semuanya. Pembatik saya pada nangis mbak. Naik pesawat aja sampe nangis. Karena memang beliau-beliau saking gak pernahnya ya. Ya udah deh akhirnya ke Jakarta bikin batik ketemu sama Pak D. Gimana gak suatu kebanggaan ya kan. Keren banget deh mbak Bella. Aduh sombongnya langsung sekampung mbak saya. Oh luar biasa. Dan yang terakhir. Ya mbak ini harus denger nih yang terakhir. Batik tulis mana ada yang bisa sebentar buatnya. Minimal 1 bulan. 1 bulan. 2 minggu saya bisa ngerjain 650 pesenan di 4 kain yang berbeda. 2 minggu. 650 kain. 650 kain. Di warna yang berbeda-beda. Di warna yang berbeda-beda. 4 klasifikasi warna yang itu susah-susah. 4 klasifikasi warna. Tapi sekarang mulai bisa. Oke. Keren banget. Tapi apakah tidak mengurangi kualitas itu sendiri mana? Saya pastikan tidak. Standarnya kan 1 bulan terus jadi cuma 2 minggu. Saya kenakan 200 orang karyawan. Lembur dari jam 7 pagi tambah jam 10 malam. Oh my god luar biasa. Saya cuma tinggal nyuruh mbak. Karena saya dapetin tandarnya juga susah. Pastinya. Pastinya. Jadi gitu. Memang harus ada leader setiap usaha itu. Dan leadernya memang luar biasa mbak Bella. Menarik sekali tentunya. Dan dari awal kan saya tuh udah penasaran tuh ya mbak ya. Dari bagaimana proses awal. Kemudian pengen tau ceritanya. Bagaimana bisa sebagus itu. Membangun brandnya. Semacam itu kan. Nanti mbak saya kasih lihat. Jadi disini ada pegawai disabilitas. Ada emak-emak yang batinya udah sangat master. Dan sampai pewarnaan di alam no. Pake kimia-kimia. Itu semua dikerjain sama perempuan. Gimana nggak kece. Mbak harus lihat nanti ke belakang ya. Semuanya ya. Cekidot. Langsung. Kita mesti lihat. Nah ini salah satu fokus utama. Ada tempat produksi utama di Sekarang Mula. Jadi mbak bisa lihat di belakang kan. Ada beberapa proses ya. Mulai dari menggambar. Itu kami semuanya tuh harus terpolah. Jadi ketika jadi baju pun dia harus cantik. Nggak satu kesana satu kesini. Jadi semuanya sudah terpolah fokus untuk jahitan. Jadi memudahkan pejahit. Terus yang kedua mbak lihat di belakang. Nah itu ada proses pewarnaan. Jadi ini salah satu jurus menyulapnya Sekarang Mula. Supaya ada beberapa warna yang dia tuh nggak bisa jadi satu mbak. Step by step tumpukannya itu sangat sulit. Nah disini kita menyulap bagaimana kita bisa memperdayakan ibu-ibu sekitar sini. Supaya tetap kerja dan kita mempercepat proses produksi. Dan Mbak Antik lihat di belakang itu ada pekerja disabilitas disini. Tuna Rungu dan Tuna Wicara. Jadi kami fasilitasi. Yuk kalau mau kerja disini bisa. Bisa ngegambar bisa apa aja pewarna bisa. Begitu. Yaudah mbak kita cek ke produksi yang lain. Biar mbak tahu semua prosesnya yang ada di Sekarang Mula. Siap penasaran kita kepoin lagi. Yuk teman JNA. Let's go. Jadi yang di belakang ini mbak akan bisa lihat. Itu ada proses pewarnaan warna alam. Jadi bisa bayangin ya dari tumbuhan. Bisa jadi pasta jadi pewarna. Disini kita tempatnya. Jadi disini tuh semua dikerjakan oleh ibu-ibu mbak. Supaya rapi. Detail. Dan yang pasti ini tuh minim alergi. Jadi buat mbak-mbak ibu-ibu yang kepengen beli batik bagus. Morah. Ngaluntur ngamang kerut. Tapi minim alergi. Nah ini jawabannya di Sekarang Mula. Begitu. Oke. Thank you Mbak Bella. Halo. Dan kali ini time for giveaway. Buat kalian yang ingin mendapatkan produk spesial gratis dari Sekarang Mula. Bisa ikuti syarat dan ketentuannya. Ada link di bawah ini tentunya. Oke. Dan untuk pertanyaan monggo langsung. Siap mbak. Jadi pertanyaan tuh sangat gomong banget ya. Yang pertama. Dimana sih tempatnya batik Sekarang Mula itu berada. Dan yang kedua. Kasih tau dong. Apa motif andalanya Sekarang Mula ya. Udah mbak. Gitu aja gampang kan. Dua aja. Dan mudah sekali. Jadi buat temen-temen yang udah ngimak dari awal. Tentunya. Cerita Joni pasti tau banget jawabannya. Yang tau langsung aja. Dijawab di kolom komentar. Dan tentunya. Lebih jelasnya. Silahkan link deskripsinya ada di bawah ini ya. Oke. Dan kita informasikan lagi. Untuk teman JNA. Jangan lupa. Yang belum bergabung menjadi member JLC. Segera saja buat bergabung sekarang. Karena ada 10 poin. Dan poin tersebut. Nantinya bisa ditukarkan dengan barang elektronik. Kemudian dengan tiket belanja. Dan juga. Sorry. Dengan voucher belanja. Dan juga ada tiket liburan juga ya. Oke. Kemudian. Buat teman JNA juga. Yang ingin membeli produk dari Sekar Mulyo. Melalui sosmed. Dan juga website. Bisa banget kalian mendapatkan promo ongkir. Selama periode berlangsung. Anyway guys. Kita sekalian juga pamit. Hatur terima kasih. Untuk Mbak Bella. Untuk sharing dan ceritanya. Sangat menginspirasi sekali Mbak Bella. Terima kasih. Terima kasih sukses tentunya. Untuk Batik Sekar Mulyo. Dan kita informasikan juga. Detail promo JNA. Bersama dengan Batik Tulis Sekar Mulyo. Asli dari Lasem. Tentunya kalian bisa follow. Di Instagram dari Batik Sekar Mulyo. Yaitu. At Sekar Mulyo Batik Lasem. Dan tentunya jangan lupa juga. Untuk follow sosial media dari JNA. Mulai dari Instagram. Tiktok. Dan juga Youtube. Finally. Saya Antik Wijaya pamit. Mohon diri. Mohon maaf. Gak ada salah kata. Atau mungkin hal yang kurang berkenan di hati anda. Sampai jumpa kembali tentunya. Di episode Cerita Jondi yang akan datang. Terima kasih. Bye bye. Bye. Thank you Mbak. Bye bye. 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 Bye bye.